Intro Oke, hari ini Main of Session diberi kesempatan untuk berwancara dengan Ketua Umum Kadim Indonesia Untuk lebih lanjutnya, kita wancara dengan Bapak Rosan Beslan Selama Bapak memimpin Kadim, sudah kebijakan-kebijakan apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan? Ya memang, Kadim itu kan secara undang-undang memang adalah mitra pemerintah, mitra sejajar pemerintah Jadi kita, biasanya kita sebelum pemerintah meluarkan polisi, kebijakan atau regulasi Mereka berbincang-bincang dulu dengan kami sebagai wakil dari dunia usaha Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi suatu kebijakan yang lebih tepat sasaran Lebih efisien dan lebih baik, tentunya yang berhubungan dengan dunia usaha Nah memang, dalam hal ini sih kami memang punya program prioritas di Kadim Walaupun semuanya penting, tapi memang program prioritas kami adalah yang pertama memang di bidang pendidikan Dan kami mempunyai kesepakatan bersama di bawah Mengko Perekonomian maupun Mengko Kesera Melalui Menteri Ketanah Kerjaan untuk mengembangan pendidikan, vokasi, training dan edukasi di Indonesia Ya, kemudian tentunya juga di bidang digital ekonomi Mungkin saya nggak breakdown satu-satu kalau nggak agak lama Dan juga selain itu di bidang industri strategis yang memang kita sudah unggul Seperti di kelapa sawit dan yang lain-lain, tapi untuk lebih meluaskan produk-produknya di dunia internasional Dan masih ada beberapa lagi, tapi mungkin saya seberikan beberapa saja dulu Apa kendala yang dihadapi Kadim saat ini Pak? Ya, kendala sih, saya melihatnya bukan kendala ya gitu Kadang-kadang kita memang mencoba membantu pemerintah dalam harmonisasi kebijakan Nah, biasanya kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu belum sejalan gitu Interprestasinya beda-beda Nah, kita membantu menyempurnakan juga mensualisasi kebijakan-kebijakan itu Di saat bersama kita juga memberikan masukan apa kepentingan dari terutama di daerah-daerah, di provinsi Baik ke kabupaten kota dalam rangka meningkatkan perekonomian dan dunia usaha secara keseluruhan Karena Kadim kan ada tidak hanya di provinsi saja, tapi sampai ke kabupaten kota Kita ada punya 543 Kadim di seluruh Indonesia Bagaimana Pak mengatasi kendala, bukan kendala ya, apa jadi Pak? Tantangan Tantangan, tantangan seperti itu Ya, kalau menurut saya sih kuncinya adalah komunikasi secara terbuka, secara transparan Sesama pengangku kepentingan dunia usaha, pemerintah Sehingga deteksi dari semua persoalan, deteksi dari semua hal-hal yang perlu disempurnakan Dapat kita carikan solusinya yang terbaik gitu Jadi, menurut saya sih komunikasi yang terbuka dan transparan Jadi, komunikasi yang harus dikembangkan Bagaimana Bapak melihat dunia bisnis nasional di usia Indonesia yang ke-72 ini Pak? Ya, memang kita, dunia usaha kita ini tentunya makin lama makin baik ya Ya, pasti tentu perlu ada penyempurnaan Ya, tetapi tantangannya kalau kami melihatnya justru bagaimana kita Dunia usaha kita, perekonomian kita makin meningkat Tapi meningkat yang berkualitas Nah, berkualitas ini dalam arti kata Peningkatannya tidak hanya dari segi kemakmuran saja Tapi juga peningkatan dari segi sumber daya manusianya Nah, baru itu adalah peningkatan yang berkualitas Kalau misalnya dengan meningkatnya sumber daya manusianya Dengan human capitalnya, pendidikan yang makin maju Nah, kita meyakini bahwa pertumbuhan kita akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan Apa sasaran Bapak untuk kemajuan industri dan perdagangan nasional? Ya, memang industri dan perdagangan sebenarnya adalah satu bagian Kalau kami melihatnya ya Dan bagaimana kita memajukan itu Ya, kembali lagi kita harus melihat Apa yang menjadi kekuatan kita Dalam kita membangun industri kita Kita mempunyai kekuatan Misalnya komoditas, natural resources Dan juga tenaga kerja yang lebih kompetitif Nah, mari kita meningkatkan tenaga kerja Meningkatkan industri yang memang kebutuhan dasarnya sudah ada di kita Ya, kemudian juga perdagangan Terisi perdagangan kami melihatnya juga Bagaimana kita mencoba meningkatkan perdagangan Dengan banyak melakukan perdagangan bebas atau free trade dengan banyak-banyak negara Sehingga produk-produk kita akan menjadi lebih kompetitif Filosofi Bapak dalam menjalankan produk kepergimbingan Kadini? Ya, kalau filosofi saya sih Kadini kan suatu organisasi yang besar ya Sampai seluruh Indonesia Kuncinya buat saya adalah Kita harus banyak mendengar Kita harus mendapatkan banyak masukan Kuncinya buat saya Pertama adalah kita harus banyak mendengar sebagai pimpinan Kedua Harus bisa membangun suatu kerjasama atau teamwork yang baik Yang solid, komunikasi yang baik Kalau menurut saya sih Menurut saya itu Ya, kuncinya dua loh Kita harus bisa pintar mendengar Maksudnya Ya, walaupun kita sebagai Saya sebagai ketemu Nggak bisa kita mengambil keputusan atau memerintahkan tanpa mendengar Terutama dari para wakil ketua umum saya Dari daerah terutama Jadi harus pandai-pandai dan rajin mendengar Saya ingin seluruh komponen kadini yang di daerah Termasuk terutama yang di daerah Itu benar-benar Bisa menjalankan perannya Sebagai pimpinan pemerintah dan mendengar usaha Jadi saya ingin memberikan Empowerment kepada teman-teman di daerah Karena saya meyakini Pertumbuhan kita di Indonesia ini Pertumbuhan justru dari seluruh daerah yang ada di Indonesia Bukan hanya dari Jakarta Terima kasih telah menonton!